kaitu ala sir bil koto idmaror nabi, saya menangis manakala ada segerombolan burung koto, idmaror nabi yaitu terbang di atasku wa mitli bil bukai yadiru, dan orang yang seperti saya pantas menangis, kata penyair tersebut kemudian dia mengatakan asir bil koto, wahai segerombolan burung koto, halman yu'i rujanahahu halman, jadi siapakah disini bakal pada dan sedikit informasi kepada para sahabat ngaji online yang ingin mengikuti program dasar-dasar dari ilmu nahu dan ilmu sorof, kemudian latihan untuk bisa baca kitab kuning di ruang ngaji online, maka silakan untuk program ngaji pada bulan September sudah dibuka sejak 15 Agustus kemarin, dan akan ditutup pada akhir bulan ini jadi itulah sedikit informasi untuk para sahabat ngaji online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ngaji online mengkaji dan berbagi para sahabat ngaji online dan pada video kali ini saya coba untuk melanjutkan materi dari ngaji Alfiyah ada pun baiknya adalah jadi kelima baik ini yang akan kita pelajari pada video kali ini baik, seperti apa maksud dari kelima baik ini? silakan simak dan tonton terus video ini sampai selesai baik, seperti biasa sebelum saya mencoba untuk menjelaskan saya akan menerjemah kata perkata dari baik-baik ini pertama ketiganya ini menyamai ma'adukirah terhadap apa yang sudah disebutkan begitu juga dan sama dengan al-lati dan sama dengan al-lati dan juga seumpama ma'adukirah terhadap dan seumpama ma'adukirah terhadap kuluha silatun apa itu silah ala dhamirin la'ikin mushtamilah ala dhamirin atas dhamir la'ikin yang layak atau yang cocok mushtamilah mencakup wajumlatun dan jumlah awsib huha atau yang menyerupi jumlah al-lati wusila yang dijadikan silah bihi dengan al-lati ka man indi l-lati ibnuhu kufil contohnya adalah seperti man indi al-lati ibnuhu kufilah man seseorang indi yang ada di dekatku al-lati ibnuhu yang mana anaknya man tersebut kufilah ditanggung atau diasung jadi pada baik ini sebenarnya masih membicarakan tentang isim ma'usul yang mana kemarin pada baik ke satu sampai ke lima kita sudah mengenal lafat-lafat isim ma'usul mulai dari al-lati kemudian kalau perempuan al-lati adapun untuk tasniah al-ladhani kemudian untuk perempuannya adalah al-latani untuk jamaahnya adalah al-ladhinah atau bisa menggunakan ula sedangkan untuk yang perempuan yaitu bisa al-lati atau al-lai jadi jadi ini adalah lafat-lafat isim ma'usul namun disini mempunyai ketentuan bahwa lafat-lafat disini mempunyai kekhususan maksudnya adalah kalau al-ladhin digunakan untuk satu laki-laki al-ladhani dua laki-laki al-ladhin atau ula itu digunakan untuk jamak mudhakar sedangkan al-lati al-latani al-lati dan al-lai ini adalah untuk perempuannya dan isim ma'usul-maw'usul inilah yang disebut dengan ma'zukir kemudian sekarang ada model dari isim ma'usul yang kedua yaitu man, ma, dan al jadi man kemudian ma sekaligus al dan ada lagi tambahannya adalah zu hanya saja zu disini menurut tayyik jadi zu disini berfungsi sebagai isim ma'usul menurut qabilah tayyik tayyik begitu juga menurut qabilah tayyik bukan hanya zu tapi zatu dan jamaknya adalah zawatu dan isim ma'usul model yang kedua ini adalah isim ma'usul namanya mushtarok mushtarok sedangkan untuk yang tadi ini adalah namanya khos jadi isim ma'usul ada dua macam ada khos ada mushtarok apa yang dimaksud khos isim ma'usul tersebut satu persatu mempunyai ketentuan ya, sebagaimana tadi saya sampaikan al ladhi untuk mufrat mudhakar al ladhani dua mudhakar atau tasniyah mudhakar al ladhina atau ulah itu adalah jamak mudhakar al latih mufrat mu'annas al latani tasniyah mu'annas kemudian al latih atau al la'i itu adalah jamak mu'annas sedangkan ma' man dan al dan zu menurut qabila ta'yi ini tusawi ma' dhukir sama terhadap tasniyah jamak dan mufrat begitu juga mu'annas dan mudhakarnya dan ini yang dinamakan dengan mushtarok artinya menggunakan satu lafat bisa digunakan untuk mufrat bisa digunakan untuk mufrat bisa digunakan untuk tasniyah dan bisa digunakan untuk jamak bisa digunakan untuk mu'annas bisa digunakan untuk mudhakar yaitu man begitu juga ma dan al ini yang dimaksud dengan tusawi ma' dhukir wakadha du'idda ta'yin syuhir ini adalah pendapat dari ta'yi bahwa du juga termasuk isi ma'usul namun bimakna al ladhi bukan bimakna suahib karena kalau ada du bimakna suahib itu adalah du berupa asma'us sitah isim yang enam atau asma'ul hamsah dalam kitab-kitab dasar kemudian bukan hanya menambahkan du saja menurut ku'abila ta'yi sama dengan al-lati berarti untuk mufrat mu'annas itu adalah zatu jadi zatu ini dianggap sebagai isi ma'usul dan disamakan dengan al-lati fungsinya yaitu mufrat mu'annas kemudian untuk jama' mu'annasnya apa wa ma'udhi al-lati atah zawatu jadi menurut ku'abila ta'yi bahwa zawatu itu juga disamakan dengan al-lati jadi bukan hanya mufratnya mufrat mu'annas melainkan jama' mu'annasnya itu juga ada yaitu zawatu jadi inilah maksud dari kedua baik ini ada pun contohnya misalnya man jadi sama kita mengatakan jah man dorob tuhu jah datang man seseorang dorob tu yang saya pukul dirinya kemudian kalau yang datang perempuan ya sama kita mengatakan jah man dorob tuha jah man dorob tuha jadi sama-sama menggunakan man ini yang dimaksud dengan mustarab begitu juga dengan ma atau digunakan untuk tasniah misalnya jadi tetap menggunakan jah man dorob tu dorob tuhu ma jadi tasniah atau mufrat atau jama' sama menggunakan satu lafat yaitu man ini yang dimaksud dengan mustarab begitu juga dengan ma kemudian sedikit saya sampaikan bahwa man disini biasanya digunakan untuk yang berakal jadi man itu diartikan dengan seseorang sedangkan ma itu adalah kebanyakan digunakan untuk yang tidak berakal hanya saja dalam Al-Quran itu juga ditemukan man digunakan untuk yang tidak berakal yang tidak berakal wa minhum mayyam syi ala babni dalam Al-Quran jadi man disini bukan berupa orang tapi juga digunakan untuk binatang ada pun untuk emas sendiri ini kebanyakan untuk yang wairu'akil hanya saja ditemukan dalam sebuah syiir dikatakan bakaitu ala sir bil koto izmarar nabi wa mitli bil bukai jadiru asir bal koto halman yu'iru jadi disini halman yu'iru janahahu jadi disini man digunakan untuk yang wairu'akil karena ini adalah segerombolan dari seekor burung jadi syair ini lengkapnya adalah bakaitu ala sir bil koto izmarar nabi saya menangis manakala ada segerombolan burung koto izmarar nabi yaitu terbang di atasku wa mitli bil bukai jadiru dan orang yang seperti saya pantas menangis kata penyair tersebut kemudian dia mengatakan asir bal koto wahai segerombolan burung koto halman yu'iru janahahu halman jadi siapakah disini berkata kepada binatang atau yang wairu'akil namun menggunakan man bukan menggunakan ma jadi itu sebenarnya yang diperbolehkan namun tidak umum namun kalau man yang digunakan untuk yang wairu'akil itu ditemukan dalam Al-Qur'an wa minhum mayyamsi ala batmih wa minhum mayyamsi ala arba' kemudian yang ketiga wa mitlu ma ba'da ma istibhami o man iza lam tulguha fil karamih ini adalah da da disini dikatakan isim mausul namun dengan syarat terletak setelah ma istibham jadi disini harus ada ma istibham atau man istibham ma da jahah atau man da jahah ma da siapakah da jahah sesuatu yang datang man da jahah man siapakah da seseorang yang datang jadi disini mempunyai makna mausul sekali lagi dengan syarat dia ma nya harus berupa ma istibham atau man istibham kemudian yang kedua syaratnya adalah idha lam tulguha fil kalamih ketika da tersebut tidak diilgokkan dalam kalam maksud tidak diilgokkan dalam kalam disini adalah ma dan da disini tidak dianggap satu kesatuan begitu juga dengan man dan da kalau ma da itu langsung diartikan sebagai istibham maka da nya tidak berfungsi sebagai isi mausul begitu juga dengan man da misalnya kalau ini dianggap satu kesatuan maka juga tidak dianggap sebagai isi mausul ini yang dimaksud idha lam tulguh fil kalamih kemudian baik keempat wakulluha yalza mubadau sila ala doamirin laikin mustamila baik ini menjelaskan tentang bahwa setiap isi mausul wajib punya sila kemudian bukan hanya sila namun juga ala doamirin laikin mustamila harus mempunyai domir ini yang dimaksud dengan aib sehingga karena ini merupakan syarat dari isi mausul maka ketika mendefinisikan atau menta'rifkan dari isi mausul itu dikatakan isim yang membutuhkan pada sila dan aib namun disini dikatakan bukan hanya berupa doamir saja melainkan laikin mustamila domir tersebut harus cocok dan kembali pada isi mausul ini yang dimaksud dengan ala doamirin laikin mustamila misalnya ala doamirin laikin mustamila kalau disini ala doamirin laikin mustamila harus sesuai misalnya disini adalah ala doamirin laikin mustamila ini yang dimaksud dengan laikin mustamila kemudian sila itu apa? sila disini adalah sesuatu yang menyambungkan maka disini dijawab yang dimaksud sila adalah wajumlatun awsibuhalladhi usil bihikaman indilladhibnuhu kufil sila tersebut bisa berupa jumlah dan disini tidak sembarang jumlah akan tetapi yang dimaksud adalah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah contohnya adalah misalnya ja'a alladhi jadi dorob tuh disini adalah jumlah fi'liyah kemudian yang jumlah ismiyah ja'a alladhi misalnya abuhu ko'imun jadi disini abuhu dikatakan sebagai jumlah ismiyah dan boleh menjadi silah dari alladhi kemudian bukan hanya jumlah tapi yang menyerupi jumlah juga bisa menjadi silah awsibuhalladhi usilabih contohnya misalnya adalah nama nama alladhi indi jadi disini adalah berupa syipul jumlah berupa zarob atau bisa berupa jarmajrur nama alladhi fidari tidur seseorang yang ada dalam rumah jadi ini yang dimaksud dengan wajumlatun awsibualladhi usil bihikaman indilladhi kufil jadi disini disini berupa syipul jumlah kemudian alladhi ibnuhu kufil ini adalah berupa jumlah ismiyah jadi contohnya adalah man indi alladhi ibnuhu kufilah jadi kesimpulan dari bait-bait ini dari bait yang pertama dan ketiga ini membicarakan tentang lapat-lapat isim mausul kemudian perbedaan pendapat karena zuh itu hanyalah menurut qabila ta'i yang dikatakan sebagai isim mausul begitu juga zah disini juga bisa diberlakukan sebagai isim mausul dengan syarat terletak setelah ma istibham atau man istibham dan juga syarat yang kedua tidak dianggap satu kesatuan iza lam tul ghafil kalami adapun baik keempat dan kelima ini adalah tentang syarat wajib dari isim mausul harus mempunyai silah dan mempunyai a'id atau domir adapun syarat dari a'id ialah harus berupa domir la'ikin yang layak kembali pada isim mausul jadi harus sesuai ketika isim mausulnya adalah mufrod maka dia domirnya harus mufrod ketika mu'annas harus mu'annas kemudian adapun silah silah itu dijelaskan itu adalah jumlah atau shibuha yang menyerupi jumlah yang menjadi silah dan disini ibn Malik mengatakan contohnya kaman indilladzi ibnuhu kufilah man seseorang yang ada di dekatku yang mana orang tersebut dia ibnuhu kufilah anaknya ditanggung atau dirawat kemudian adapun jumlah tidak semua jumlah bisa menjadi silah yang dimaksud disini adalah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah yang mana keduanya tersebut harus berupa kalam khobar jadi tidak boleh membuat dari kalam insya misalnya kita mengatakan jah alladzi idrib hu jadi tidak diperbolehkan karena ini berupa fi'il amar atau berupa ta'jub misalnya itu tidak diperbolehkan baik demikianlah urayan tentang kelima baik ini mudah-mudahan bermanfaat akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati